Intro Selamat malam ibu-ibu KWC Maranata GKJ Sampangan Keradenan Bertemu kembali dalam acara saat teduh KWC Maranata Rabu 4 Mei 2022 Mari ibu-ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus Sebelum kita bersama-sama belajar akan firman Tuhan Mari kita berdoa terlebih dahulu Selamat malam Bapak di surga Kami sungguh mengucap syukur untuk malam hari ini Engkau sudah memberkati segala aktivitas kami Dari pagi hari hingga saat ini Tuhan malam hari ini kami bersatu hati bersama-sama Akan merenungkan firmanmu Tuhan sendiri yang memberikan kepada setiap kami Roh hikmat, roh pengertian, dan roh pewahyuan Sehingga melalui firman yang dibagikan pada malam hari ini Hidup kami semakin berakar, bertumbuh, dan berbuah Di dalam engkau Pimpin kami Tuhan Pimpin kami roh kudus malam hari ini Kami siap mendengar akan firmanmu Terima kasih Tuhan Yesus Di dalam nama Tuhan Yesus Kami sudah berdoa dan mengucap syukur Amin Ibu-ibu KWC Maranata yang dikasihi Tuhan Yesus Firman Tuhan Firman Tuhan Renungan pada malam hari ini Diambil dari Amsal 3 ayat 1-7 Amsal 3 ayat 1-7 Berkat dari Hikmat Hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku Dan biarlah hatimu memelihara perintahku Karena panjang umur dan lanjut usia Serta sejahtera akan ditambahkannya kepadamu Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau Kalungkanlah itu pada lahirmu Tuliskanlah itu padalah hatimu Maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan Dalam pandangan Allah serta manusia Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu Dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri Akuilah dia dalam segala lagumu Maka ia akan meluruskan jalanmu Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan Demikian firman Tuhan Renungan pada malam hari ini Diberi judul Firman Tuhan bagaikan perhiasan indah Ibu-ibu KWC Maranata Hidup ini adalah anugrah Tuhan Yang diberi secara cuma-cuma Dan berkat yang tidak ternilai bagi manusia Mengapa dikatakan anugrah? Karena anugrah adalah pemberian Tuhan itu Tanpa andil sedikitpun Dan kita adalah manusia Dan karena Tuhan yang terus menghembuskan Nafas hidupnya Sehingga memungkinkan kita masih hidup Mengapa disebut berkat? Berkat yang tak ternilai Karena tidak hanya berkonotasi material Tetapi ada rupa-rupa kenikmatan Yang lebih substansial rohani Yang pada galibnya itu adalah Kebutuhan yang diharapkan manusia Kebutuhan itu antara lain adalah Umur atau usia hidup Suka cita, kesehatan, damai sejahtera Rasa bahagia, dan ketenangan jiwa Itu yang seharusnya kita syukuri selalu Di dalam hidup ini Bahwa Tuhan itu Allah yang baik Dan selalu melengkapi kebutuhan hidup kita Karena itu menurut penulis kitab Amsal Yaitu Salomo Putra Daud Bahwa untuk memahami anugrah dan berkat Tuhan dengan baik Orang harus memiliki hikmat dari Tuhan Hikmat tidak sama dengan pintar Karena hikmat itu kemampuan Lebih yang Tuhan beri bagi manusia Untuk membedakan baik dan jahat Bagaikan orang tua yang selalu mengingatkan Dan mengingatkan anak-anaknya Maka Tuhan juga terus mengingatkan kita akan firmannya Karena itu orang harus memiliki hikmat untuk bisa memahami berkat Tuhan Ada lima hal mendasar yang merupakan berkat dari hikmat Yaitu Satu Tidak melupakan ajaran Tuhan dan memeliharanya Bahwa kemanapun dia pergi Dan apapun yang dilakukan dalam hidupnya Ajaran Tuhan selalu ada di hatinya Bagaikan perhiasan indah Dan dia selalu memelihara itu Tuhan akan memanjangkan umur mereka Yang selalu berpegang teguh pada firmannya Bahkan hidup sejahtera akan diberikan kepada mereka Yang kedua Hidup di dalam kasih dan kesetiaan Orang-orang yang telah menikmati kebaikan dan berkat-berkat Tuhan Maka kasih dan kesetiaan harus menjadi bagian integral dari hidupnya Hidup dalam kasih artinya Hidup yang peduli dan saling memperhatikan Tidak hanya untuk diri dan kepentingan sendiri Tidak egois Tiga Percaya kepada Tuhan dengan segenap hati Mereka yang selalu berpegang teguh kepada Tuhan dan firmannya Dan hidup dalam kepastian Tidak pernah ragu sedikitpun akan kuasa dan kasih Tuhan di dalam hidupnya Karena mereka percaya kepada Tuhan dengan sepenuh hati Yang keempat Akui Tuhan di dalam setiap lakunya Bahwa Tuhan diakui dalam setiap keberhasilan hidupnya Bukan karena kekuatannya sendiri Mereka tidak bersandar pada kekuatan diri sendiri Tetapi selalu mengandalkan Tuhan Mengakui Tuhan dan kuasanya di dalam setiap langkah hidupnya Tidak sombong atau merasa diri hebat karena mereka tahu diri Jauhi segala bentuk kejahatan Orang-orang yang telah menerima kasih dan berkat-berkat Tuhan Sadar persis bahwa mereka tidak hanya tahu bersyukur Tetapi mereka juga harus selalu menjaga dirinya Untuk tidak berbuat kejahatan Apapun bentuknya Mereka tidak mau mengecewakan Tuhan Yang telah memberkati mereka Inilah kesadaran iman kita dalam memahami semua kebaikan Dan kasih Tuhan di dalam hidup kita Dan mereka yang memiliki hikmat dari Allah Akan mampu menata diri dan hidupnya dengan bijak Sehingga hidupnya selalu menyenangkan Tuhan Dan orang lain akan mendapatkan manfaat Hidup orang-orang yang memiliki hikmat Tidak hanya tahu bersyukur Tetapi hidupnya dijadikan sarana Dimana banyak orang menerima sukacita Amin Mari Ibu-Ibu KWC Maranatha Kita renungkan bersama firman Tuhan malam hari ini Kami ajak Ibu-Ibu KWC Maranatha Untuk berdoa Terima kasih Tuhan untuk firmanmu pada malam hari ini Ajar kami Tuhan untuk kami terus menjadi pelaku-pelaku firman Ingatkan kami Tuhan Tegur kami Sehingga kami ini semakin hidup berkenan di hadapanmu Dan memiliki hubungan pribadi dengan engkau Tuhan ampuni segala dosa dan kesalahan kami Seperti kami juga boleh mengampuni orang yang bersalah kepada kami Terima kasih untuk berkatmu Terima kasih untuk anugerahmu Yang boleh kami terima dengan cuma-cuma semua karena Kasihmu kepada kami Ajar kami untuk kami dapat menyalurkan kasihmu Dan memiliki hidup yang bermanfaat bagi setiap orang di sekitar kami Berkati Ibu-Ibu KWC Maranatha Tuhan Dimanapun mereka berada Berikan kesehatan, perlindungan, damai sejahtera dan sukacita yang daripadamu Bagi Ibu-Ibu Jemaat GKJ Sampangan Keradenan yang mengalami kelemahan fisik Tuhan sendiri yang menjamah, menyembuhkan, memulihkan Tuhan seperti sediakala Sehingga Ibu-Ibu ini dapat menjalankan aktivitasnya seperti sediakala Terima kasih Tuhan Yesus untuk saat terduh malam hari ini Berkati kehidupan kami dari hari lepas hari Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur Amin